Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas bagaimana analisis batas daerah aliran sungai atau das dari data dem nah berikut langkah-langkah step by step dari analisis tersebut nah pertama ya ini demnya ya data demnya kita ambil dari demnas bagaimana data tersebut disatukan ya dengan cara mosaik Anda bisa melihat atau menayangkan video dari link berikut ini nah kemudian data dem tersebut tentu saja kita harus punya dulu nih poin pengamatan ya titik pengamatan sungai yang akan kita lakukan analisis kalau sudah dapat poin pengamatan tersebut kita lakukan proses pemotongan atau clipping dari raster tersebut nah kemudian ini bagian analisis hidrologinya ya dari spasial analisis tools di ArcG toolbox nya kemudian kita pilihkan di sini kita kasihkan hujan seperti itu kemudian kita tentukan stream dari Direction nya kemudian stream flow accumulation nya ini bagaimana runoff ya dari stream Direction ini terakumulasi membentuk jaringan sungai nah kemudian kita kondisikan flow nya tersebut kemudian kita buatkan jaringan sungai nya ya stream order nya disini nah setelah itu baru kita bentuk arah ya atau jaringan disini jaringan sungai nya nah jaringan sungai sudah terbentuk disini tentu saja ini inputannya dari control ini adalah stream Direction nya begitu juga dengan stream order inputannya adalah stream Direction nya tadi nah begitu juga dengan nanti pembentukan basin atau watershed nya nah kita inputannya adalah nanti adalah stream Direction nya nah terakhir disini adalah kita konversikan ke SHP kemudian kita nanti pilih ya pilih bagian tersebut untuk kita ambil format SHP nya tersebut menjadi suatu batas daerah aliran sungnya tersebut nah ini langkah-langkahnya ya nanti bagian ini mungkin nanti bisa saya share juga atau yang butuh nanti bisa saya email ya oke itu pengantar nah kita langsung masuk ke programnya ini adalah tampilan RG 10.5 ya ini data dem yang sudah digabung ini seperti ini nah ini yang belum digabung itu seperti ini masih terpisah nah ini kemudian kita butuh semacam titik poin disini nah titik poin dari das itu sudah saya kita ambil disini misalnya disini saya ingin membuatkan das ya batas das dari pembangunan disini adalah das ya batas das dari pembangunan disini adalah waduk lewi keris ya waduk lewi keris yang ada di hitam di hulu nah kita ingin mencari ini batas dasnya ini sudah saya simpan nah titik poin ini kemudian nanti akan kita ambil kita konversi dari KML menjadi layar disini oke disini kita ambil dulu datanya ya kita cari dulu lokasinya lokasi penyimpanannya nah ini nah ini kemudian kemudian kita kasih nama kontrol poinnya disini oke ini proses pembentukan poinnya ya nah oke oke ini mungkin bagi pemula ini kurang jelas ya kurang mungkin belum terlalu bisa untuk membaca data dem ini nah untuk memudahkannya dulu sebaiknya kita jadikan dem ini tampilannya seperti relief ya relief 3 dimensi nah caranya cukup mudah kita ambil 3D analysis tool disini kemudian surface ya raster surface ini kita buatkan hillsetnya dulu nah ini kita masukkan datanya disini nah ini kita biarkan saja seperti ini ya oke ini prosesnya kita tunggu dulu ini mudah-mudahan cepat ya oke kemudian kita juga perlu ini mengecek format dari data dem ini kita lihat dulu ini format proyeksinya masih ini ya ternyata masih WGS 1984 nah untuk itu sebetulnya kita harus konversi dulu menjadi format UTM nah ini sudah terbentuk ini ya nah ini tadi hillsetnya kalau saya hilangkan dulu ini oke ini seperti ini oke ya ini sudah terlihat relief dari dam itu dimana ini sepertinya gunung ini adalah gunung ya kalau saya sudah pernah menganalisis ini kalau kita buatkan ini ini adalah gunung sawal ini adalah gunung galunggung ini nah kemudian kita ingin membuatkan batas yang agak kasar dulu nih dari batas das ini nah caranya seperti ini kita masuk ke sini kita buatkan dulu ya kita buatkan dulu misalnya batas das secara kasar dulu oke ini saya buatkan di misalnya di penelitian Junaidi ini ini adalah sama ya sedang meneliti tentang das ditandui nah kemudian saya buatkan set file-nya dulu batas das box misalkan tidak masalah ya ini kita ambil ini poligon sistem koordinatnya kita ambil BPM oke WGS 1984 yang Juna soft term 2649 oke oke kemudian kita akan membuatkan data kita buatkan dulu poligonnya kita mulai dari start editing oke ini mulai nah ini kita caranya kita ambil di sini ya kita klik batas dashbox ini kemudian kita buatkan poligon di sini nah kita buatkan kira-kira sembarang seperti ini oke ini sudah jadi kita set kita stop ya nah oke kemudian kita lakukan pemotongan ya pemotongan dari dam ya dam ini kita potong dengan bentuk seperti ini supaya apa supaya memudahkannya saja supaya nanti lebih mudah untuk mengolah datanya juga dan data yang diolah ini juga tidak terlalu berat dengan lebih memudahkan atau meningkatkan kerja dari komputer kita oke caranya masuk ke data management tools di sini kita ambil ke bagian raster ini raster processing ini kita klik kita masukkan di sini itu adalah dam ini pemotongnya adalah batas dashbox ini nah di sini jangan lupa centang ini ya artinya di sini kita memotong sesuai dengan bentuk geometrinya tadi kalau ini tidak dicentang berarti potongnya nanti adalah sama ya tetap bentuknya adalah rektang ya oke kita okekan saja oke kita tunggu prosesnya oke ini proses clippingnya sudah selesai kita lihat ini sudah dipotong ya ini kita inginkan dulu ini kita potong nah ini sudah selesai kita lihat lagi ini ini searchnya ini nah ini masih formatnya WGS84 ya kita ubah dulu ke format WTM kita masuk ke update box nya tadi data management tools kemudian masuk ke projection and transformation dan kita masuk ke raster disini nah ambil yang project raster ini ini kita ubah formatnya ke UTM ya nah ini formatnya CGS GCS WGS 684 kita masukkan formatnya disini adalah UTM zona 49 oke ini ya kita okekan saja ini oke sambil menunggu ya kita proses data raster ini formatnya menjadi proyeksinya zona UTM 49 oke kita masuk kesini dulu sebentar ya nah kalau kita lihat tadi ini proses masih disini nih ya clipping raster nah disini nanti kita baru menganalisis data spasialnya ya analisis spasialnya kita masuk nanti ke ini ya langkah-langkahnya ini ya masuk ke autobox spasial analisis tool ke hydrology ke field semuanya ambilnya disitu ya nah hampir sama semuanya bagiannya disitu oke tadi kita lihat sudah selesai itu nah ini sudah ya berarti kita batat lagi ini nah kita lihat propertiesnya dulu ini source nya oke ya topnya batas atasnya kanan kiri kanannya semuanya sudah ya ini sudah semuanya formatnya utm 049 oke ini bisa kita lakukan analisis lanjutan oke caranya ya seperti yang tadi ini kita masuk ke langkah-langkah ini semuanya kita ikuti langkah ini oke ini kita ambil datanya di perintahnya di spasial analysis tools kemudian kita lihat disini ada hydrology kita ambil ini kita proses fill nya dulu maksudnya disini adalah memberikan hujan kita okekan disini fill nah jadi logikanya seperti ini adanya suatu data dam itu sebetulnya kan sudah membentuk fill set seperti yang tadi kemudian kita isi hujan sehingga hujan ini membentuk runoff nah runoff ini kita tentukan nanti ini ya trim ya trim direction nya ini arah alirannya kemudian trim direction ini kita akumulasikan runoff tersebut sehingga membentuk anak-anakan sungai kemudian baru kita kondisikan flow nya ini sehingga membentuk anak-anak sungai ya nah jadi begini di dalam hasil analisis ini nanti selain batas dasnya kita ketahui kemudian sungai ya jaringan sungai nanti juga akan terdefinisi mulai dari ordo 1 sampai ordo tertinggi dari sungai itu sendiri kita lihat ini sudah berhasilnya fill nya disini nah kemudian oke ini saya oke saja kemudian kita flow accumulation flow direction disini oke kita oke kan saja angka kedua yang di analisis hydrology nya ini nah ini trim direction ya kecepatannya sangat tergantung dari laptop yang digunakan ya kalau semakin bagus spesifikasinya nanti hasilnya juga semakin bagus kalau speknya agak di bawah ya hasilnya juga agak lumayan lama prosesnya nah oke ini arah aliran runoff nya nah sebetulnya ini bisa menjadi data penting ini ya warna ini menunjukkan arah aliran sebetulnya nah nanti terlihatnya nanti kalau sudah kita buatkan stream flow nya nah ini kita akumulasikan dulu ini oke ini kita okekan langsung saja berarti langkah ketiga ya dari analisis tools ini adalah pembentukan ini ya flow accumulation nya nah kita ingin membentuk jaringan sungai nya sekarang aliran runoff nya terakumulasinya kemana kan dukti kalau kita balik ke sini tadi ini kita zoom ya nah ini warna ini menunjukkan arah sebetulnya arah aliran artinya ini kalau lereng bukit ini nah kita lihat ini arah alirannya sama arah alirannya sama ini juga punggung bukit ini punggung bukit ini punggung bukit nah tentu saja kalau satu punggung arah lereng nya sama berarti arah alirannya sama dari data dam ini sebetulnya kita juga bisa membuatkan nanti adalah garis kontur ya garis kontur nanti pada sesi yang berikutnya oke ini masih lama masih menunggu oke masih menunggu ya ini kadang-kadang bisa mencapai waktunya kira-kira 3 menit ya 3 sampai 5 menit ya tergantung dari ya tadi ya komputer yang anda gunakan oke sambil nunggu saja dulu oke ternyata juga belum selesai masih lama lama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ini agak cepat. Oke. Ini sepertinya sukses juga ini. Control-nya sudah. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Yaitu stream order. Di sini. Kita masih masuk ke sini ya. Stream order di sini. Kita ambil yang control-nya. Kemudian yang direction-nya yaitu flow direction. Oke. Ini kita oke-kan saja. Masih proses ini. Kita tunggu ya. Oke. Ternyata cukup lama juga. Ya, tapi nggak sampai selama yang tadi. Oke. Ini stream. Order-nya sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke stream to picture. Di sini. Kita masukkan parameternya tadi. Apa namanya? Restor-nya tadi adalah stream order. Kemudian yang flow direction-nya adalah flow direction yang kita buatkan sebelumnya. Oke. Kita tunggu ya. Ini biasanya prosesnya juga lumayan biasanya. Oke. Akhirnya selesai juga. Ternyata waktunya cukup lama ya. Ya, ada mungkin 30 menit. Oke. Ini stream flow-nya. Ini sebetulnya menghasilkan stream flow-nya. Sudah selesai. Oke. Terakhir ya. Bukan terakhir. Kita ada lanjutannya sebetulnya. Kita bentuk basin-nya sekarang. Oke. Input-nya tadi adalah flow direction ya. Di sini diminta-nya flow direction ini. Oke. Langsung kita proses. Nah. Untuk pembahasan ini. Stream flow ini. Kita coba lihat attributable-nya. Nah. Ini. Ini sangat banyak data ini ya. Kita berapa. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Sekitar 7 jutaan. Ya. 7 jutaan data ini. Oke. Yang stream flow-nya ya. Ini. Sebetulnya ini adalah jaringan sungai ya. Jaringan sungai. Yang ada di lahan tersebut. Nah. Sekarang nanti kita bentukkan dulu basin-nya. Batas dash-nya. Kemudian. Kita potong. Stream flow tersebut sesuai dengan data kita. Nah. Ini sudah terbentuk ini. Nah. Ini kita lihat. Ini batas dash-nya. Oke. Kemudian. Ini formatnya masih raster. Basin ini masih raster. Ya. Formatnya. Untuk itu kita harus konversi dulu menjadi. SHP ya. Sesuai yang kita butuhkan. Nah. Oke. Kita masuk ke convention tools. Di sini. Kita ambil from raster. From raster to polygon-nya. Nah. Kita ambil data ini. Kemudian kita oke-kan saja. Oke. Kita sudah selesai ini. Mendapatkan data ini. Nah. Terakhir kita hanya mengambil. Dash yang kita butuhkan saja. Kebetulan. Datas-nya. Dash yang kita butuhkan ini. Pada tahapan ini adalah data ini ya. Nah. Control point-nya adalah di sini. Untuk itu. Ini kita harus export. Caranya tadi sama ya. Kita klik icon ini. Ya. Selected feature. Nah. Kemudian. Layarnya ini. Kita export datanya. Export data. Nah. Oke. Ini. Kita kasih nama. Batas. Dash. Citandui. 10. Oke. Kita oke-kan saja. Kita tambahkan di layar ini. Oke. Sudah selesai ya. Batas-dashnya sudah selesai. Kemudian. Yang belum itu berarti. Adalah. Sungainya tadi ya. Di mana stream flow-nya ini. Yang ini ya. Stream-nya ini. Lalu kita sesuaikan lagi nih. Dengan batas dash yang kita tuju. Untuk itu kita lakukan clipping di sini. Caranya ini karena kita memotong formatnya SHP dengan SHP. Kita ambil di bagian geoprocessing ini. Kita clip. Input-nya adalah ini. Stream. Yang sudah kita olah tadi. Di picture-nya adalah. Batas dash. Tadi ini. Oke. Kita oke-kan dulu saja. Mudah-mudahan ini tidak lama. Videonya. Oh oke. Ini sudah selesai. Lalu hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Oke. Kemudian kita lihat atribut tabelnya dulu. Tadi memang lama ya. Cukup lama sehingga saya tinggalkan dulu. Kemudian bisa maghriban dulu ini. Oke. Ini loading. Karena ratanya saya rasa masih sangat banyak juga. Oke. Ini masih menunggu. Oke. Saya kembali jelaskan ini ya. Nah. Kita sudah sampai ke tahap ini. Ya. Konversi menjadi SHP. Ini sudah selesai. Namun kita ingin membuatkan atribut sungainya. Atribut sungai. Jaringan sungainya. Dimana kalau kita kenal. Sungai itu. Ada ordonya ya. Mulai dari ordo yang terendah itu ordo 1. Kemudian 1 bergabung dengan 1 menjadi 2. 2 bergabung dengan 2 menjadi 3. Dan seterusnya. Nah. Ini kita mau buatkan. Ordo sungainya. Nah. Biasanya hasil dari slim flow itu yang digabung. Ini masih berupa garis. Ya. Poliline atau line yang sangat pendek biasanya. Nah. Kita gabung menjadi poliline yang satu kesatuan. Berdasarkan ordo. Nah. Nanti kita bisa mendapatkan. Data sungainya. Nah. Dimana kalau ordo sungai itu sudah. Ada ya. Sudah lengkap. Berarti kita juga bisa menganalisis. Data hidrologinya. Ini kita lihat. Ini kita hampir 3 juta ya. 3 juta poliline. Oke. Kita lihat di sini. Nah. Ini. Dari grid code-nya ini. Kita coba. Dari urutkan ya. Dari kecil ke besar misalnya. Nah. Artinya di sini seperti yang tadi ya. Ini sebetulnya mewakili. Satu itu. Satuan unit. Stream flow yang terkecil. Kemudian. Yang terbesarnya nanti. Mungkin bisa 5. Mungkin saja lebih dari itu. Bisa jadi. 10 dan segala macamnya. Nanti kita lihat. Dari atribut yang ada. Oke. Ternyata masih loading. Ini memang cukup banyak dan. Cukup berat ya. Oke. 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 Terpaksa mungkin videonya saya pause dulu ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini sudah selesai. Kita lihat. Nah. Ternyata grid code-nya benar ya. Sampai 10. Nah. Di sini kita definisikan. Kita coba lihat. Kita definisikan ya. Query-nya ini kita bangun. Dari grid code-nya tadi. Karena kalau kita lihat satu. Tadi kan terlalu padat ya. Nah. Oke. Caranya seperti ini. Kita ambil grid code ini. Kita ambil nilainya dari data grid code-nya tadi. Ini masih menunggu. Untuk mendapatkan nilai ya. Ini nilainya kita mulai inputkan. Satu. Kemudian n. Berikutnya kita ambil nilainya 2 secara beruntungan. Kemudian sampai 3 ya. Oke. Coba kita inikan dulu. Kemudian simbologinya. Coba kita atur. Ini menjadi. Oh. Tidak usah dulu ya. Kita okekan dulu saja. Oke. Kita lihat lagi. Nah. Datanya seperti ini. Mungkin masih terlalu rapat ya. Kita. Inikan kembali. Kita dengan proses yang sama. Grid code-nya. Kita cari nilainya tadi. Oke. Kita tunggu. Sampai prosesnya selesai. So. Sampai bere empat. Sampai matikan. Sampai matikan. Sampai matikan, putra nya들. Sampai matikan, putra nya 저희. US positivas, tier. Sebetulnya kalau kita lihat prosesnya cukup cepat ya Tapi karena datanya banyak Jadinya ya lama prosesnya Oke saya rasa sedikit lagi ini Sekitar 5 ribuan data Oke sebentar lagi Oke kita ambil nilainya disini ini sampai 4 Ya oke ini sudah cukup baik saya rasa ya Tinggal kita tampilkan datanya saja ini Nah sekarang kalau kita lihat ini tadi ya Dari atribut tabel ini sebetulnya kan Datanya kan sangat banyak Nah sebetulnya atributnya sama Read code nya 1 Atau grid code nya Berarti kita mulainya dari 5 ya 5, 6, 7, 8, sampai 10 Nah ini kita sederhanakan Caranya bagaimana ya kita disolve ya Supaya data yang grid code nya 5 Itu semuanya bergabung menjadi 5 Artinya satu kesatuan Nah itu grid code 5 itu nanti Itu adalah menjadi Misalnya sungai dengan ordonya 1 Kemudian yang grid code 6 berarti Ordo dengan sungainya 2 Dan seterusnya Oke ini masih loading kembali Terpaksa saya kini kan dulu untuk memperpendek waktunya Oke ini sudah diurutkan ini Ini grid code nya mulai dari 5 Yang terendahnya yang tertingginya itu adalah 10 ya Oke Berarti Ini akan kita Disolve Disolve ini Kita disolve Ini adalah Ini Kemudian Grid code nya Yang kita pilih Atributnya adalah grid code Nah Oke ini kita Oke kan Kita tunggu prosesnya Kemudian nanti kita akan lihat Hasilnya seperti apa Nah harusnya ini Kalau ini adalah Antara Sesama grid code itu Yang sama Itu Akan Terimpun dalam Tabel yang sama Oke Masih kita tunggu ya Ini durasi nya menjadi Sangat panjang ya Sebetulnya Kalau Dilihat dari Apa namanya Dari Proses pembuatannya Ini tentu saja ini sangat Lebih panjang Karena ini videonya tadi Kebanyakan saya Pause ya Karena prosesnya nanti Pengelolaan datanya Membutuhkan Durasi yang lebih panjang Oke Nah ini sebagai Dikit tips ya Untuk menampilkan gambar Tiga dimensinya Seperti ini You set ini Kita Display nya Disini kita Transparan nya Kita Buatkan transparan Misalnya Transparan nya Adalah 70% Oke Nah kemudian Dust ini Kita buatkan juga Transparan nya Misalnya Misalnya ini adalah 60% Nah Ini efek tiga dimensi nya Ini sudah kelihatan ya Terbaik Nah dimana tadi Ini adalah Titik Pengamatan kita Nah ini ya Ini Tata letak Disini letak Main dem Dari Louis Chris nya Oke Kita sambil menunggu Prosesnya Dissolve nya selesai Oke ini sudah selesai Ya ini tampilannya Seperti ini Dan Nah kalau Datanya sudah tergabung Seperti ini Tampilannya juga Tampilannya juga Tidak terlalu berat ya Nah sekarang Kita lihat Atributabel nya Nah Kan lewodobis terhana ya Artinya kalau seperti ini Nah Ini sebetulnya boleh kita katakan Ini adalah Sungai Ordo 1 Kemudian ini adalah Sungai Ordo 2 nya Ordo 3 nya Ordo 4 nya Ordo 5 Kemudian Ordo 6 nya Nah artinya kalau Seperti ini Ya Kalau kita lihat Ini adalah sungai utamanya Itu adalah Ordo 6 Nah sebetulnya bisa saja Disini Kita tambahkan Misalnya Atributabel ini adalah Ordo Sungai Nah tinggal nanti kita Buatkan datanya Ini tipenya text Misalkan seperti ini Oke Nah Kemudian karena kita ingin Mengedit ya Kita Kasih Start editing Disini Nah ini Ordo 1 Ordo 2 Ordo 3 Ordo 4 Ordo 5 Ordo 6 Oke Kita simpan Top editing Nah Oke Berarti Sebetulnya Ordo sungai ini Sangat penting Nantinya pada Analisa hidrologi ya Terutama masalah debit Nah Sekarang kita Buatkan ini Supaya Tampilannya jauh lebih baik Simbologi nya Kita atur Kemudian Kita Kasih disini Ordo nya Ini Nah sekarang Ordo nya Kita Buatkan Ini misalnya Ini Tebalnya 2 Kemudian Ini Tebalnya 1,5 1,5 Kemudian Ordo 4 Tebalnya Adalah 1 Boleh Kemudian Ordo 3 Tebalnya 0,8 Ordo 2 Tebalnya Misalnya Adalah 0,4 Misalnya Karena Sungai Ordo 1 Tentu Makin Kecil Sungainya Nah Ini 0,2 Oh Ini Ordo 5 Belum Ini Oke Ini 1,4 Misalkan Nah Ini Sudah Selesai Tampilannya Sudah Sangat Baik Dan Ini Juga Langsung Bisa Dipakai Kalau Kita Menganalisis DAS Bagaimana Nanti Parameter Atau Karakteristik Dari DAS Itu Bisa Kita Ambil Dari Data Ini Misalnya Ini Sungai Panjang Sungai Dari Ordo 1 Ini Sudah Terbaca Tapi Kita Belum Tahu Satuannya Ini Apa Tapi Kalau Kita Ingin Mengetahui Kita Buatkan Saja Ini Panjang Sungai Ini Satuannya Ini Nanti Kita Atur Ini Misalnya Ini Karena Kita Mencari Parameter Besaran Kita Kasih Double Disini Nah Ini Kita Kalkulat Geometri Panjang Satuannya Misalnya Kilometer Oke Ini Kilometer Kita Hitung Nah Ini Kalau Satuannya Dalam Kilometer Berarti Sungai Ordo 1 Itu Panjangnya Totalnya Adalah 117 Kilometer Dan Sungai Ordo 6 Itu Adalah 66 Kilometer Nah Ini Parameter Ini Nanti Misalnya Kita Atribut Atau Parameter Untuk Mencari Debit Dari Metode Gamma Pada Hidrograph Satuan Sintetis Ini Bisa Kita Pakai Oke Baik Ini Video Tutorialnya Lengkap Pembahasan Masalah Batas Das Dengan Analisis Dari Sungai Tingkatan Ordo Semoga Video ini Bermanfaat Dan Dapat Dimanfaatkan Untuk Penelitian Mahasiswa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak